Intro Halo Soslovers, berjumpa lagi dengan saya Renzi Buki Kursus Pemasak Online kali ini kita akan membuat Tom Yum Sifur Buah spesial banget ya Soslovers, udah penasaran kan bahan-bahannya apa aja yang kita gunakan Nah langsung aja kita lihat, disini sudah ada 400 gram udang pacet ukuran besar Ini sudah kita bersihkan ya Soslovers Lalu ada 400 gram cumi ukuran besar yang sudah dibersihkan juga Lalu ada 200 gram jamur merang yang sudah dibelah dua Ada 1500 ml kaldu udang Dan ini sudah ada 2 batang serai yang sudah diiris miring Lalu ada 5 lembar daun jeruk yang sudah dibuang tulangnya Ada 2 cm lengkuas yang sudah diiris Ada 10 buah cabai merah putuh 1 sendok makan kecap ikan Ada 3 sendok teh garam, setengah sendok teh merica buku, 1 sendok teh gula pasir, 2 sendok makan air asam jawa Ini seduhan 1,5 sendok makan yang diseduh dengan 3 sendok makan air Lalu ada 3 tangkai daun ketumbar, 3 sendok makan air jeruk lemon Nah untuk bungunya disini kita hanya menggunakan 4 sendok makan aja Ada 1,5 sendok makan air jeruk yang boleh digabung Ada 3 sendok makan minyak goreng 3 siung 3 siung bawah putih Dan 6 buah cabai merah kering Nah itu bahan-bahannya Soslovers yang maksudnya banyak ya Tapi kalau kita ikuti proses pembuatannya itu mudah banget loh Nah Soslovers jangan lupa untuk yang sudah bergabung Jangan lupa untuk akses, Soslovers mampuannya itu dari kotaman aja Dan kalau ada yang mau ditanyain boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar Nanti akan kita coba bantu jawab Nah sekarang langsung aja kita masuk ke proses pembuatannya Ini kita bikin apanya dulu nih Kak Resy Nanti kita akan membuat bumbunya dulu nih Kak Dea Halo Banjar, Sidolarjo, Sidolduk, apa kabar? Halo Soslovers, nah ini yang kita tumis ada ebi Ada 3 siung bawah putih Dan juga 6 buat cabai kering Sekarang sih kalo misalnya ga ada cabai kering itu pake cabai biasa bisa apa engga sih? Pake cabai yang biasa itu bisa setopo Kalau setopo juga bisa, kalau setopo semua nyetok sendiri buat nyetok sendiri itu juga bisa menutup buat cabai kering sendiri Nah ini kita tumis Halo Bandung, apa kabar? Oh iya Sasa Opers juga kalo misalnya mau nanya-nanya seputar mau masak bisa langsung tanyain aja nih ke Kak Resi ya Iya betul, sebelum masanya berakhir nanti akan kita coba bantu jawab Nah Kak Resi kalo misalnya ada yang ketinggalan mau lihat resepnya langsung itu ada dimana ya? Nah kalo.. Sasa Opers bisa lihat di majalah sedap edisi Oktober Oh jadi tinggal sedikit lagi nih ya sabar aja nih Oktober Nah itu kuncinya sebenarnya bisa juga dari cabai keringnya itu bisa kita belah sebentar sedikit ya Kak Resi ya Ini kita tunggu bawang putihnya sampai layu, selanjutnya kita akan langsung dihaluskan Jadi kita hanya mematangkan si bawang putihnya ya Bawang putihnya ya ya? Bawang putihnya ya ya? Bawang putihnya ya ya? Bawang putihnya ya ya? Oh ini sama minyaknya ya Kak? Iya ini sama minyaknya semuanya ikut kita blend Jadi masih panas suara segini langsung di blend gitu ya Tapi kalo bisa sih nunggu dingin juga gapapa Bawang putihnya nunggu dingin Halo, sesalamualan boleh dong kasih tau nontonnya pada dimana aja Salam dari Samarinda, kapan nih baking demo di Samarinda? Wah doain aja ya, semoga kita bisa sampai ke Samarinda untuk kelas baking Sama-sama terus di sana Nah ini kita akan blender, akan kita haluskan Ini bubunya sudah halus nih Kak Dea Kak emang kalo misalnya di blender dalam gaadaan panas itu disarankan Kak? Untuk bumbu tom yang mini Gak takut Nah kalo misalnya panas biasanya ini suka meleput karena ada uapnya gitu Jadi boleh di.. Kalo bisa nunggu dingin dulu Ya hati-hati ya, sesuai panas banget Nah ini disini sudah ada panci kita akan memanaskan kaldu udang Jadi kita menggunakan 1500 milikan udang Jadi tadi kan kita menggunakan udang ya Kak Dea Udang yang sudah dikupas Nah itu kulit dan kepala ini jangan selalu perbuang Karena itu bisa dimanfaatkan untuk membuat kaldu udang Oh jadi ini kaldu udangnya tuh Oh sekalian Kak Resi ya Iya Udangnya kita pakai Terus kulitnya apa? Kita buang Kita cuci bersih Selanjutnya Kita buat kaldu Halo Yanshan Hazeko dari Tanggerang apa kabar? Halo Yanshan Saya selalu kakak biar menyajikan masakan yang enak dan sehat Oh ya terima kasih Terus ada juga dari doang underscore indah buat masakan apa sih Kak? Kita hari ini kita membuat tom yum seafood yang susa lover Tadi kita sudah membuat bumbunya Nah selanjutnya kita panaskan kaldu udang Halo Azka Rugi dan ku Kukirei Halo halo semuanya Jadi susa lover sebenarnya disarankan kalau untuk bumbunya tuh kita dinginkan dulu ya Tinginkan dulu ya Halo Halo Cita Rasa Regal Halo Cita Rasa Regal Halo Halo Cita Halo sesuatu persumuhnya Kak, ada yang nanya bumbu tom yumnya itu tadi apa aja ya? Tadi bumbunya kita menggunakan 3 sendok makan minyak goreng, ada 3 siung bawang putih, 6 buah cabai kering, dan juga setengah sendok makan evi yang sebelumnya sudah disebut lebih-lebih Itu semuanya tadi kita tumis ya Kak Dea Kita tumis lalu kita haluskan Kak, ada yang nanya nih kalau alergi udang, kaldu udangnya sama udangnya bisa diganti ayam nggak? Bisa, kalau nggak semua harus mau diganti ayam juga bisa Mantu buat makan siang nih, iya nih setuju buat makan siang Seger banget ya Kak Dea, di luar lagi panas, di reputnya hangat-hangat Kak Resi ini ngerebusnya pakai api besar kecil Halo, ini kita menggunakan api sedang aja Kak Dea Resepnya bisa lihat di mana ya Nanti resepnya akan terbit di majalah Sedap edisi Oktober 2019 Atau subscriber juga masih bisa tonton ulang videonya di Facebook Sajian Sedap Dan akan kita share selama 1 ke 24 jam di Instagram Sajian Sedap Juga akan kita upload di YouTube channel Sajian Sedap Tadi sebelumnya kita masukin apa aja tuh Kak? Tadi yang ini sudah kita masukkan ada serai, ada daun jeruk, dan juga lengkuas Wah, jadi sambal wangi ya Kak ya Halo Malang, apa kabar? Nah, karena sih kalau misalnya selain udang itu bisa diganti apa? Cumi Kak, atau ikan gitu? Bisa, cuma di sini kita menggunakan cumi Kak Dea Jadi kita di sini lengkap, kita pakai udang, pakai cumi, pakai jamur juga Kalau sese lovers mau nggak suka seafood, atau sese lovers hanya mau menggunakan Ayam juga bisa, atau kalau sese lovers mau sayurannya aja juga bisa Oh iya tuh Jadi pakai aneka macam jamur itu boleh Enak juga sih tuh ya Yang penting ada di bumbunya yang tadi itu ya Kak Resi ya Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!